Yo pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, diskusi soal kawasan timur Indonesia selalu penting dan menarik untuk dibahas. Salah satu platform digital bernama IndoEast Network hadir untuk mengajak masyarakat turut mengambil bagian dalam menjawab persoalan di Indonesia Timur. Berangkat dari realitas sosial dan juga ekonomi di Indonesia Timur yang rata-rata masih bermilai rendah, IndoEast Network menjalankan sejumlah program seperti program Rela Gandong atau PGK. Program ini meminjam kearifan lokal. Kearifan lokal maksud kami rakyat Maluku dalam membangun persaudaraan dan memperkuat kohesi sosial. Dalam PGK, baik individu maupun organisasi bisa memilih pihak yang akan dijadikan saudara atau Pela Gandong. Nantinya dalam PGK akan ada program Second Village atau Kampung Kedua. Nah pemirsa, program lainnya adalah donasi buku dan sepeda bagi anak-anak di kawasan Timur Indonesia. Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut soal IndoEast Network sudah bersama kami di studio founder IndoEast Network, Iksan Tualeka. Selamat pagi Kak Iksan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan sebagai Kak Iksan sudah ada juga Prili Latungon Sina. Selamat pagi Prili. Selamat pagi. Dan juga ada stak khusus presiden kita ini ada Kak Bili Mabrasar. Selamat pagi Kak Bili. Pagi. Pagi begini ya Kak. Nah terima kasih sudah hari. Selamat pagi Indonesia hari minggu-minggu seperti ini. Nah kita mau nanya Kak Iksan dulu nih. Kak Iksan, tadi kan kita sudah lihat nih sedikit cuplikan dari IndoEast Network. Tapi sebenarnya IndoEast Network ini platform digital seperti apa sih Kak? Ya jadi kita, problem utama kita di kawasan timur kan juga pada infrastruktur dan koneksitas antara anak-anak muda di sana. Dan kita kira dengan majunya teknologi digital kita perlu bikin satu platform di mana anak-anak muda bisa saling berkomunikasi, saling tahu. Mungkin saja inisiatif yang bagus dan sukses dilakukan di satu daerah di kawasan timur yang lain bisa diduplikasi di tempat yang lain. Kemudian platform ini juga kita sertakan juga profiling. Jadi orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang berhasil bikin sesuatu tapi mungkin nggak diangkat oleh media atau mungkin orang nggak tahu kita bisa profiling di situ. Dan yang lebih penting lagi tadi dijelasin juga kita ada punya satu program namanya Second Place Member. Jadi orang-orang yang punya networking bagus, sudah sukses secara ekonomi misalnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Jawa. Dia bisa pilih kampung kedua atau second place-nya di daerah Indonesia Timur. Dia bisa jadi ikon di sana, bisa jadi role model di kampung itu. Dan yang lebih penting lagi dia bisa membantu orang-orang di Second Place-nya untuk bisa maju, bisa berdaya. Ngembangkan diri mereka sendiri. Betul. Nah sebelum kita bahas ke programnya nih, kan kita sekarang juga sudah kehadiran ada Rili dan juga Kak Bili. Ini kalian semua bertemunya tuh kok bisa sih? Kan Rili sebagai seorang ini, aktris. Kak Bili juga sekarang sibuk sebagai staff khusus. Ini ketemunya di mana? Dalam momen apa? Atau memang jangan-jangan ada ini kampung masing-masing, ini satu kampung atau gimana? Kalau aku sama Kak Izan itu ketemu di organisasi Parvi. Karena aku kebetulan Humas Parvi juga, Kak Izan ada di dalam situ. Sampai akhirnya kita ketemu belum saling kenal. Ternyata pas ditelusuri, kita satu silsilah keluarga ya. Atau sama Bili satu kampung sebenarnya. Oh iya? Iya bener. Tadi kita nggak ngomong ya di belakangnya. Belum-belum, cuman tau ini ada kampung masing-masing, ternyata satu kampung satu keluarga. Satu keluarga. Kalau aku sama Bili, kita berdua next leader di acara Metro TV juga. 2009 kita sama finalis. Terus kemudian Izan bikin gerakan PGK ini kan untuk membangun Indonesia Timur. Saya juga dari Indonesia Timur dan saya berkomitmen ke Pak Presiden untuk membangun Indonesia dari Timur. Jadi saya 100% men-support inisiatif ini supaya bisa memberikan dampak. Nah inisiatif ini pertama kali dicetuskan itu berapa tahun yang lalu atau baru bulan Desember kemarin? Jadi embryonya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kita sudah sering bikin kegiatan di Indonesia Timur. Bikin gerakan aku mengajar di Indonesia Timur. Tadi kalau diriak tadi di beberapa tayangan muncul, nah inisiatif itu kan masih jalan soproadis. Nah kita pikir kalau cuman beberapa orang yang bikin, impact-nya kan nggak begitu besar. Kenapa kita nggak menyertakan banyak orang? Dan kalau orang mau ikut berkolaborasi tentu harus ada platform yang bisa menghubungkan dan mengkoneksikan itu. Dan akhirnya ya tanggal 5 Desember kemarin kita launching dan hari ini sudah banyak orang yang terlibat. Billy yang tadinya staff ahli kita ajak juga dan akhirnya sekarang malah lebih antusias dia. Lebih antusias nggak Billy? Itu seperti apa itu? Karena ini kan sesuai dengan narasi saya untuk membantu, khususnya di staff khusus presiden. Kebetulan saya adalah yang dari demografi Indonesia Timur. Dan saya punya misi untuk melibatkan pemuda-pemudi Indonesia Timur yang kreatif dalam berbagai bidang untuk ikut membangun negeri ini. Sehingga ketika saya melihat PGK ini merupakan sebuah inisiatif untuk saya membantu me-reach out ke saudara-saudara kami di Indonesia Timur, di Maluku, di NTT. Dan ini bisa jadi wadah yang besar untuk kolaborasi yang lebih besar lagi. Nah ini kan ada program tadi PGK. PGK ini seperti apa sih sebenarnya programnya? Dan Billy ini ikutan juga dalam PGK ini? Ikutan juga. Jadi PGK itu kita memilih satu kampung untuk kita disitu menjadi ikon dan kita membantu untuk memanjukan kampung tersebut. Karena kan aku mikir disini bukan waktunya lagi untuk kita menunggu bantuan pemerintah terus. Mana nih bantuan pemerintah, kebijakan pemerintah mana nih? Tapi with this rapid technology development, dengan adanya development teknologi yang benar-benar cepat banget sekarang dan variasi platform yang kita punya. Kita sendiri itu bisa loh menjadi millennials yang kreatif, menjadi marketer untuk kampung-kampung kita gitu. Kita bisa bikin vlog, foto disana, bisa melakukan berbagai kegiatan kreatif. Nah itu yang nanti akan dilakukan sama orang-orang yang udah memilih kampung keduanya. Kalau Pril, sudah memilih Kak Ishan? Kampung sendiri. Kampung mana aku boleh tahu nih? Kampungku tuh di Pelau. Gak banyak orang yang tahu, taunya aku cuma orang Ambon tapi gak tahu sebenarnya aku tuh dari Pelau. Sampai bahasanya ini sebenarnya beda. Coba mungkin bisa dijelaskan juga Pak Mirsa, ini kampungnya di mana? Seperti apa Pril, dan seperti apa di pengalaman yang langsung. Pokoknya kalau udah nyampe kota Maluku, kita udah harus naik kapal untuk ke kampungku, ngelewatin Serum Island. Nanti kita akan sampe lah. Bahasanya aja beda kok, bukan kayak bahasa kampung-kota gitu. Ada bahasa daerah sendiri. Bahasa daerah sendiri. Dan menurut aku itu menjadi satu keunikan dan aku yakin kampungku itu bisa menjadi objek wisata yang nantinya bisa memajukan ekonomi sekitar juga. Iya, karena kita memang ada program untuk mendukung resa wisata. Jadi teman-teman yang punya second village member, mereka bisa ke sana, bisa mengajak kampung itu biar lebih bersih. Kalau mereka juga punya followers yang banyak kayak Pril, mereka bisa bikin vlog di sana. Dan orang juga bisa tahu bahwa ternyata ada tempat-tempat yang bagus tapi gak dikenal publik gitu loh. Dan Pril ini sebenarnya juga bukan hanya punya second village, dia ambasador di Android Network gitu. Jadi kita berharap karena dia juga dikenal luas oleh publik, kehadiran dia sebagai ambasador ini bisa ikut meningkatkan awareness. Baik itu orang yang mau kampungnya join di second village member atau orang yang mau jadi second village member atau PGK itu. Lagi sebagai putra-putri timur itu sendiri. Dan menambahkan itu sendiri, kalau kita lihat Indonesia Timur itu kan secara statistik itu kan selalu yang termiskin, tertinggal, kurang terbangun. Tetapi ternyata banyak sekali anak-anak muda Indonesia Timur yang punya karya kreativitas jenius dalam berbagai bidang. Prili salah satu contohnya, Isan. Dan dengan pergerakan ini saya pikir adalah sebuah movement untuk menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia Timur pun sepantar dengan anak-anak Indonesia yang lain. Dan juga punya niatan yang baik untuk ingin membangun negara atau nusantara ini. Nah ini semua sudah diluncurkan pada tanggal 5 Desember kemarin. Nah 5 Desember kemarin ini baru ya, baru satu bulan lebih. Ini sudah ada kegiatan apa aja nih dari teman-teman Indo East Network atau mungkin planning apa? Kita dalam tahun ini sudah ada banyak agenda yang akan kita bikin. Saya dengan Billy juga bulan depan, Februari juga akan ke Maluku untuk bikin sejumlah kegiatan di sana. Yang pasti Indo East ini dari namanya kan Indo East, jadi Indonesia Timur. Kenapa sih Indonesia Timur yang mau kita dorong? Selain karena kita sama-sama dari Indonesia Timur, problem Indonesia Timur itu dia kan selalu menarik turun indeks nasional. Indeks pembangunan manusia misalnya Indonesia Timur rendah, indeks kemiskinan juga di sana. Nah usia harapan sekolah juga, Indonesia Timur juga orang yang sekolah tingkat kelulusannya juga rendah. Jadi problem itu nggak bisa diselesaikan, kayak tadi Priru bilang hanya pemerintah, tapi harus ada partisipasi dari seluruh masyarakat, masyarakat sipil. Nah dengan ini kita bisa bukan hanya partisipasi juga kita tingkatan, tapi kehangatan sosial. Bisa dibayangkan anak-anak dari kota itu punya kampung kedua di daerah, khususnya Indonesia Timur. Interaksi bisa terjadi dan kehangatan sosial antara masing-masing komunitas masyarakat itu kan bisa terjalin. Dan kita berharap ini nggak temporari. Jadi misalkan kalau ada teman kita misalnya Marcella Zalianti, dia pernah main film di Papua. Dan akhirnya dia milih salah satu kampung di Papua jadi second village-nya. Nah itu kan bukan hanya kampungnya dia, dia bisa datang lagi kapan waktu bawa anak-anak, bawa keluarganya. Nah jadi long term gitu. Long term relationship-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Kay Samphil dan juga Kak Pili tentang seperti apa ini PGK. Dan jika memang ada pemirsa yang mau ikutan, bisa atau tidak, nanti kita akan bahasnya pemirsa. Tetap-tap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama teman-teman dari Indo East Network. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasannya nih, kita ada angka-angka dulu. Kalau tadi kita sudah bahas kalau misalkan Indonesia Timur selalu menjadi ter-ter-ter. Nah coba kita lihat angka-angkanya dulu nih pemirsa. Nah ini bisa kita lihat bersama angka indeks pembangun manusianya. Bisa kita lihat bagaimana ini Maluku, ini berada di 27, Maluku Utara di 28, NTB 30, NTT 33, dan juga Papua Barat. Dan juga Papua ini 34, dan IPM terendah secara nasional ini di Papua nih pemirsa. Dan selanjutnya kita masih ada lagi nih angka-angka yaitu indeks kemiskinan pemirsa. Bisa kita lihat bagaimana ini Papua ada di angka 27,53 persen, Papua Barat 22,17 persen, NTT di 21,09 persen, dan Maluku di 17,69 persen. Dan untuk angka-angka selanjutnya nih teman-teman semua bisa kita lihat juga ini indeks provinsi. Bisa kita lihat ini angka rata-rata lama sekolah terendah, ini Papua Barat, ini di 27, NTT 31, NTB 33, dan juga Papua 34. Dan itu tadi teman-teman angka-angkanya. Jadi bisa lihat seperti yang dikatakan Kak Isan tadi sama Kak Bili, ini angka-angkanya selalu berada di angka yang buncit. Ini bisa jadi acuan gak untuk teman-teman semua kan sekatnya sudah ada agenda untuk tahun satu tahun ini ke depannya. Ini apakah nanti menjadi patokan juga untuk melihat tolak ukur kesuksesan? Iya tentu, tadi kita bisa lihat angka-angka itu bisa jadi tolak ukur kita kenapa kita harus bikin program A atau program B. Misalnya kan kita di Undeis itu ada tiga program utama sebenarnya. Yang pertama adalah kita ingin agar literasi bisa ditingkatkan. Karena dari literasi itu mereka akan bisa memperluas cakrawala, anak-anak bisa termotivasi untuk punya impian dan cita-cita yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua kita juga fokus untuk meningkatkan atau menjadi bagian dari upaya untuk agar kerajinan di daerah-daerah atau kampung-kampung itu. Hampir semua kampung di Indonesia Timur itu punya kerajinan rakyat. Rakyat yang sebenarnya kalau mereka kembangkan lalu disiapkan akses pasar yang memadai itu bisa meningkatkan tarap ekonomi masyarakat setempat. Dan yang ketiga itu adalah untuk desa wisata. Semua daerah Indonesia Timur mau di pisir pantai, mau di bukit, pegunungan, semua itu adalah destinasi wisata. Nah kalau kita bisa misalnya nanti second village membernya bisa tinggal datang berkunjung ke kampung keduanya. Kemudian merangsang agar kampungnya itu bisa lebih awareness terhadap lingkungan. Kemudian bantu vlog seperti yang tadi Prili cerita tentu tempat-tempat itu akan lebih dikenal publik. Orang datang dan kalau orang tinggal di sana peputaran ekonomi akan terjadi dan masyarakat akan jauh lebih sejahtera gitu. Dan kalau itu secara kolektif kita lakukan angka-angka tadi kita harapkan ke depan bisa lebih menurun. Di press lagi ya untuk memajukan Indonesia Timur. Nah tadi kalau kita bahas ada beberapa program. Ada juga program ada donasi buku dan juga sepeda kalau kita lihat tadi awalnya. Ini untuk acara yang program seperti ini ongoing terus? Iya itu setiap saat kita bikin. Kita akan kerjasama juga dengan beberapa universitas khususnya di Pulau Jawa. Agar setiap mahasiswa baru itu bisa bawa satu buku. Satu mahasiswa satu buku dan bukan aja itu dari teman-teman yang dikolek juga oleh Prili misalnya lewat media sosial. Mereka juga bisa mendonasikan buku. Kadang banyak orang punya buku-buku di rumah yang gak kebaca atau sudah selesai dibaca. Itu bisa kita tampung di Jakarta di gudang kita. Dan kemudian akan kita distribusikan sesuai dengan second village member itu. Jadi misalnya siapa ya seseorang misalnya Prili mau kirim ke second village membernya. Dia bisa datang bisa menghubungi kita di manajemen untuk disiapkan buku-bukunya untuk dikirim ke anak. Disalurkan langsung. Sampai sekarang ini sudah ada berapa buku dan berapa sepeda yang disalurkan? Kita terakhir belum diupdate lagi ya tapi sangat banyak antusias masyarakat. Saya kira dengan sering berjalanan waktu nanti kalau Bili juga publikasinya makin sering. Prili dan teman-teman second village member lain publikasi akan ada banyak donasi dan kita bisa mengirimkan itu ke daerah-daerah. Saya sebenarnya orang Maluku tapi saya punya second village juga di Maluku juga. Saya ambil di Maluku Barat Daya itu berbatasan sama Australia daerahnya masih tertinggal terpencil dan saya pilih masih membutuhkan banyak bantuan. Tadi kan kalau misalkan memberikan buku itu pasti untuk literasi tapi kenapa sepeda sih? Sepeda itu sebenarnya untuk meransang karena banyak anak-anak sana juga gak pernah naik sepeda juga. Kita mau sepeda itu akan ada di setiap rumah baca. Jadi kalau orang mau naik sepeda dia baca buku dulu baru naik sepeda sebenarnya. Jadi sepeda itu jadi faktor untuk games atau memancing atau memancing. Mereka mau sepeda ya. Dan sebenarnya kalau denger cerita Kak Isan gitu apa program-program kita terdengarnya mudah gitu. Oh cuma donasi buku, oh kita bikin rumah baca. Cuma kita gak tahu betapa pentingnya satu buku itu untuk seorang anak gitu. Dimana buku itu bisa membuka pikiran dia dan akhirnya pikiran dia itu bisa menjadi jalan untuk mereka memajukan ekonomi sekitar gitu. Rilly juga sebagai seorang duta dan juga mempunyai second village bahkan itu village kamu sendiri. Ini pengalaman kamu ada gak yang unik selama waktu kamu berkunjung ke sana? Oh ya disana tuh masih kental banget budayanya. Dan itu yang membuat aku bangga gitu. Karena pas aku kesana ternyata gak terpengaruh sama efek-efek negatif globalisasi gitu. Mereka masih yang menjalankan budaya mereka, makanannya semua ciri khasnya masih setiap hari mereka makan ciri khas daerah mereka. Jadi gak pernah tuh makan-makanan yang lain gitu. Dan bener-bener memanfaatkan sumber daya alam di sana gitu. Dan itu yang memang harus kita kasih lihat ke dunia bahwa wah ternyata di Indonesia bagian timur ada yang seperti ini loh. Ada makanan ini loh. Dan itu kan yang gak banyak orang tahu. Makanya Indo East ini menjadi wadah, wadah informasi, wadah koneksi untuk orang-orang tuh tahu apa sih yang ada di Indo East Network. Dan semoga kita bisa memajukan desa-desa di sana menjadi objek wisata. Amin. Nah Kak Bili, Kak Bili kan juga sebagai staff khusus presiden ini membawa misi untuk memajukan Indonesia dari timur. Ini untuk saudara-saudara di timur ada gak pesan-pesan khusus ke Kak Bili yang mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat semua gitu. Karena secara substantif tadi sudah di touch oleh Iksan dan Prili. Saya melihat dari sisi Youth Massive Movement. Dimana angka-angka yang ter-ter tadi itu membuat sometimes kita dapat stereotyping. Stereotyping itu misalnya saya yakin Prili juga kayak, masa sih orang Maluku gitu kan misalnya kan. Masa sih Prili orang Ambon, kayaknya gak mungkin dari luar orang Ambon. Dan saya juga sering gitu kan. Saya sekolah di Oxford, dapat beasiswa di kampus-kampus terbaik dunia. Kayak selalu ditanya, masa sih asli Papua gitu kan. Memang ada orang Papua yang bisa begitu? Nah, dengan pergerakan ini dan kita semua bergandeng tangan, kita pengen mematahkan stereotyping tersebut. Bahwa anak-anak Indonesia timur pun bisa ikut berkontribusi dan ikut membangun negara ini gitu. Ya, biasa. Nah, teman-teman keren banget Indonesia Network. Nah, saking keren ya nih teman-teman semua. Ada teman saya nih, Najla Hilabi. Dari tadi ini, dari belakang udah kelihatan sepertinya banyak pertanyaan. Aku dari belakang udah denger ya. Keren banget loh. Iya bang, ada PGK di mana kamu juga bisa menjadi seseorang yang memiliki second village ya kak. Oke. Nah, itu keren banget sih seperti itu. Kira-kira kalau aku mau ikutan tuh kayak gimana sih kak? Wah, boleh banget. Bisa kan ya kak? Bisa banget. Jadi nanti kita sebenarnya kalau di www.indoeastnetwork.org atau nanti ada WhatsApp yang kita punya atau di Instagram Indoeast itu bisa langsung daftar. Nanti suka pengen mau punya kampung di Papua kak atau di NTT NTB atau Maluku Utara. Tinggal milih atau mau bikin kriteria nanti kami yang pilihkan boleh juga. Oh gitu. Tapi ini bebas? Bebas. Semua masyarakat bisa? Boleh ikut. Dan kalau sudah ikut, kita bisa agendakan untuk kapan dia mau pulang kampung. Dan kalau pulang kampung nanti Nabila bisa juga ada acara penyambutan adat, bisa juga dikasih gelar adat di sana gitu. Jadi seru banget. Seru banget. Jadi ajang edukasi untuk kampung tersebut ya. Kalau tadi Prili aku highlight ini bisa jadi meningkatkan pariwisata tadi ya. Iya, sebenarnya. Karena aku pernah pulang ke sana dan luar biasa banget penyambutan adatnya. Disambut sama. Itu kan orang-orang gak tau ya. Oh, ternyata adat Ambon itu bermacam-macam ini. Seindah ini, seberagam ini. Nah, tapi satu nih, untuk ke depan ya. Mungkin biar pemeriksa juga paham dan juga bisa mungkin jadi pesan. Karena kan untuk menjadi seseorang yang memiliki second village butuh komitmen. Mungkin ada pesan-pesan khusus gak untuk mereka yang memang sekarang tertarik dan ingin ikutan di Indonesia Network? Gini, di Indonesia ini kampung terlalu banyak. Dan sayang sekali kalau seumur hidup, kita cuma punya satu kampung. Dan ironisnya lagi, kampung itu ada di Jakarta. Kota doang. Dan kita gak pernah pulang kampung gitu. Nah, kalau gak punya kampung atau cuma kampungnya udah gak pernah tahu ada di mana, bisa tuh pilih salah satu kampung di Indonesia Timur. Dengan begitu kita akan punya saudara, bukan satu orang. Saudara satu kampung. Dan orang-orang di Indonesia Timur itu kita tahu keakrapannya kayak apa, rasa persaudarannya tinggi. Dan bayangkan kalau kita satu orang itu bisa Nabila atau Sarah bisa punya kampung di sana, itu minimal kita sudah jadi icon atau jadi role model buat mereka di sana. Mereka pasti bangga misalnya punya kakak atau punya saudara sekampung yang jadi presenter TV. Apalagi kita juga bangga memiliki saudara di teman-teman dari Timur semua. Terima kasih ya teman-teman dari Indonesia Network. Sudah habis selamat pagi Indonesia. Dan dia terasa juga ya Najla, akhirnya kita juga berpisah-pisah semua. Saya Najla Hilabi. Saya Sarah Weng, terima kasih atas atensi Anda semua dan sampai hari Pekan. Sampai jumpa.